Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apa kabarnya? Baik, luar biasa Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dalam kehidupan kita ini kita harus nantiasa bersuka cita Tidak ada istilah loyo Tidak ada istilah cemrut Tidak ada istilah cengeng Kita semua adalah orang-orang yang Tuhan mampukan dan Tuhan angkat Anak Tuhan itu harus menjadi terdepan Terdepan dalam kebaikan Terdepan dalam kebajikan Terdepan dalam pekerjaan Prestasi dan semua dalam segala hal Anak Tuhan itu tidak perlu Dibujuk-bujuk, anak Tuhan itu harus Sekali lagi menjadi terdepan, amin? Kalau kita dibujuk-bujuk itu Kita masih Anak-anak, baik, rohani Dan saya tidak mau memujuk-bujuk kita Karena itu Akan jadi turun levelnya Tapi mengajak, benar, iya Baik, firman Tuhan yang akan saya sampaikan Hari ini dengan tema Pemimpin dan rasa aman Ini penting sekali Pemimpin dan rasa aman Anda tahu bahwa semua kita adalah pemimpin Minimal Kepala keluarga bagi yang sudah menikah Yang belum siap-siap untuk menikah nantinya Yang belum angkat tangan Coba Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Ya Anda nanti akan menjadi pemimpin Tapi minimal Pemimpin untuk diri sendiri Setiap kita adalah pemimpin Seorang pemimpin itu dilihat dari pengaruh Dari dampak Jadi kalau Anda berkata Saya ini pemimpin Lihat pengaruhmu sejauh mana Lihat pengaruhmu apakah positif atau tidak Berdampak atau tidak Jadi karena itu Pemimpin dan rasa aman itu penting Kita harus memiliki rasa aman dalam kehidupan kita Ada dua observasi Saya akan bicara secara cepat Ada dua observasi Dalam kepemimpinan modern Pemimpin-pemimpin besar Atau high profile Seringkali adalah orang yang paling merasa tidak aman terhadap orang lain Tidak aman terhadap orang lain Maka tidak heran ada banyak pemimpin yang berantem antara satu dan yang lain Di kantor wali kota bupati juga hal yang sama Antara wakil dengan bupatinya tidak sinkron Sama-sama berjalan untuk meraih kekuasaan Tapi setelah duduk ribut Mengapa terjadi? Karena itu tadi Merasa tidak aman Banyak masalah terjadi antar pribadi Bangkit dari rasa ketidak Amanan itu Atau feeling of insecurity Ketika ada Insecurity Insecure di dalam diri kita Tidak aman dalam diri kita Maka banyak hal Yang membuat kita tidak maksimal Karena itu mari anda jawab dalam hati Apakah anda mudah kecewa Atas penilaian negatif Atau masukan terhadap perilaku Maupun penampilan anda Diberikan masukan Lalu Anda kecewa Pertanyaan yang kedua Apakah anda merasa tidak nyaman Bila berada bersama-sama dengan orang yang lebih mampu Daripada anda Lebih pintar Lebih hebat Pertanyaan yang ketiga Apakah anda kecewa Bila tidak diberikan penghargaan Atas pekerjaan yang telah anda kerjakan Contoh konkret Pak Saka kemarin dengan Ibu Grace Dengan Pak Wempi Menggali parit Hari Sabtu kemarin Lalu saya tidak memberikan penghargaan kepada mereka Apakah mereka kecewa Atau anda telah bekerja Sampai lembur malam Pimpinan tidak memberikan penghargaan kepada anda Apakah anda kecewa atau tidak Apakah anda selalu khawatir Bahwa Suatu saat anda kehilangan posisi Ataupun kedudukan anda Itu banyak terjadi Di perusahaan sekuler Di pemerintahan juga Bagaimana hasilnya? Jawablah dalam hati Saya akan Mengupas tentang kehidupan Yusuf yang luar biasa Yusuf Anak daripada Yaakob Yusuf ini tumbuh Dalam keluarga dengan anggota Yang memiliki rasa tidak aman Kejadian 37 Pada suatu kali bermimpilah Yusuf Lalu Mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya Sebab itulah mereka Lebih benci lagi kepadanya Perhatikan baik-baik Lebih benci lagi kepadanya Berarti sudah ada kebencian sebelumnya Mengapa mereka benci kepada Yusuf Anak yang bungsu ini Anak yang paling kecil ini Anda tahu Yusuf Adalah Anak kesayangan dari orang tuanya Ayah dan ibunya Yusuf lahir Pada saat usia Ayah dan ibunya sudah lanjut Sudah tua Kemudian yang kedua Yusuf ini tinggal di rumah Mengenakan jubah yang maha indah Sementara abang-abangnya Menggebelakan ternak domba Di padang rumput Mereka bermalam di sana Tapi Yusuf ini tinggal di rumah Hak istimewa Hak pripeles yang diterima oleh Yusuf Membuat abang-abangnya iri Dengki kepadanya Lalu Si bungsu ini Bermimpi Dan mimpi itu Bahkan sudah dua kali Diceritakan kepada Abang-abangnya Termasuk kepada ayahnya Abang-abangnya Benci Dan malah lebih benci lagi Kepadanya Bahkan Yaakob sekalipun Menegur dia Apakah dengan mimpimu ini Engkau hendak berkata Bahwa engkau menjadi pemimpin Bagi aku dan bagi Abang-abangmu Jangan kau umur-umur itu Mimpimu Katanya Tapi saya mau katakan Bahwa abang-abang Yusuf Mereka Merasa tidak nyaman Dengan Privilege Dan mimpi yang Yusuf ceritakan kepada mereka Saudara yang kasih Tuhan Tuhan membawa Yusuf Melalui perjalanan hidup Belajar tentang rasa aman Bagaimana kita bisa tahu itu Suatu ketika Yaakob berkata kepada Yusuf Kamu pergi Lihat abang-abangmu Di pandang rumput Di pandang penggembalaan Apakah pakaian mereka cukup Apakah baju mereka cukup Apakah kemah mereka Sudah bocor atau tidak Pergi ke sana Kemudian Yusuf pergi ke sana Melihat abang-abangnya Ketika abang-abangnya melihat Yusuf yang sudah di Benci itu Maka mereka memasukkan dia Kedalam sumur kosong Supaya mati Tapi salah seorang dari abang mereka Berkata Ruben Ngapain Itu kita bunuh Itu darah daging kita Lebih baik kita jual dia Kepada orang Mesir Kita dapat duit Maka Yusuf dijual Seharga 20 sikal perak Dijual Dan dibawa ke Mesir Dan kemudian kepada Foti Par Kepala pengawal istana Piraun Satu sikal itu berapa Satu sikal itu sama dengan 11,5 gram Jadi kalau 20 sikal itu Lebih kurang 223 gram Kalau harga perak 100 ribu sekarang Berarti lebih kurang 23 juta Berarti perdagangan orang Pada saat itu sudah ada Trafficking Jadi jangan heran Bukan hanya pada zaman Pak Sakatalpati Jadi hakim ada trafficking Zaman dahulu pun sudah ada Ditangkap kambing Dibunuh Kemudian Jubahnya dilumuri Darah kambing Dan diberitahukan kepada Yaakub Ayah Anak kesayanganmu telah mati Diterkambin atang buas Bapaknya menangis Meratap Tidak makan dan tidak minum Kemudian Bapak Ibu Di rumah Potipar Yusuf menjadi kesayangan Mengapa dikesayangan Karena dia melakukan Apa yang dikendaki oleh Tuhan Keindak Tuhan Dia menjadi kesayangan Semua dipercayakan kepada Yusuf Hanya satu yang tidak dipercayakan Istri Potipar Harta kekayanya semua dipercayakan kepadanya Anda tahu Diam-diam tante poti Istri Potipar Menaruh hati kepada Yusuf Karena Yusuf ganteng Rupawan Kayak saya lah orangnya Ganteng Makanya kalau waktu beta dulu Masih muda Itu banyak cewek-cewek yang Menjumpai saya Ya Bang Ajak dong makan paksa Kan begitu Jangan Anda heran Seperti ini Cewek tidak banyak membunungi Ini kan masalah percaya diri Kita ini kan gambar Tuhan Ima godei Gambar Tuhan itu Mau seperti apa Mau rambut keriting juga Itu gambar Tuhan Tuhan tidak sedang salah Menciptakan kita Amen Kita harus percaya bahwa Kita yang gambar Tuhan Tuhan tidak sedang mencoba-coba Menciptakan kita Tidak Kita sempurna Perfect Dicitakan oleh Tuhan Lalu Tante poti mengajak Yusuf tidur Tapi Yusuf menolak Tidak mau Berulang-ulang Suatu ketika Semua bekerja lagi bekerja Dan tidak ada orang Dan Tante poti menghampiri Yusuf Yusuf lari Tinggal jubahnya di tangan Tante poti Dia mengabarkan hoax Lihat Lihat orang Ibrani yang dibawa oleh Potipar ke rumah ini Hendak memperkosa saya Buktinya ini jubahnya Tanpa proses Peradilan Pendek cerita Yusuf Dimasukkan ke dalam penjara Rumah tutupan Masuk dalam penjara Tidak ditentukan Berapa lama dia Di dalam penjara pun Yusuf disertai oleh Tuhan Menjadi kesayangan Kepala Penjara Suatu ketika Juru minuman raja Dan juru roti raja Masuk ke dalam rumah tutupan Mereka bermimpi Dan mimpi itu dicertakan Kepada Yusuf Yusuf berkata Kepada juru roti raja Dalam tiga hari ke depan Engkau akan ditinggikan Ditinggikan dimana? Di tiang gentungan Bunuh Engkau akan mati Tetapi kepada juru roti raja Dalam tiga hari ke depan Engkau juga akan ditinggikan Dikembalikan kepada Posisimu semula Engkau akan mengangkat Piala bagi raja Tetapi ingat Sebelum kau Ditempatkan pada Posisimu sebagai Mengangkat piala bagi raja Ingatlah akan daku Bertahukan Hal ihwalku Kepada Firaun Bahwa aku tidak Melakukan sesuatu yang salah Sehingga aku dimasukkan Dalam penjara ini Artinya supaya dia Dikeluarkan dari Penjara Anda tahu Juru minuman raja juga Melupakan dia Tapi ketika Firaun bermimpi Dan kemudian Dipanggil semua Ahli Orang-orang bijaksana Di area itu Tidak satu pun yang bisa Menafsirkan arti mimpinya itu Raja Gundah Gulana Lalu dia curhat Kepada siapa Kepada juru minuman raja Anda tahu juru minuman raja Bartender Menyiapkan minuman Bagi raja Dia tidak ahli dalam hal politik Dan kebijaksanaan Dan hikmat Dia hanya ahli dalam Meracik minuman Dan menjaga Kualitas minuman Harus menyatkan raja Tapi raja ini curhat Kepadanya Sangkin galau Teringatlah juru minuman raja Bijaksana untuk mengumpulkan sebagian hasil dari seluruh negeri Disimpan di lumbung perbenaraan Untuk ada persiapan Tujuh tahun ke depan Maka raja berkata kepada dia Tidak ada seorang pun Yang Tuhan berikan hikmat Kepada Seorang manusia Selain daripada Kepada engkau Oleh karena itu Aku akan mengangkat engkau Menjadi Orang kedua Perdana menteri Ditanggalkan cincin Menterai dari tangannya Yang dikenakan ke tangan Yusuf Bukti kuasa Otoritas Yusuf berkuasa Sedara Dalam proses itu Benar terjadi kelaparan Abang-abangnya Yaakob Bapaknya Kelaparan Cari makanan ke Mesir Ketemu dengan Yusuf Yusuf berkata kepada abang-abangnya Bawa ayahmu ke sini Setelah dibawa Dan mereka sadar bahwa itu adalah Orang yang mereka jual Tapi anda tahu Apa yang dilakukan oleh Yusuf Yusuf menempatkan mereka Di tanah Gosen Tahu tanah Gosen itu adalah Tanah yang curah hujannya tinggi Orang Israel itu Memiliki kebiasaan Menggembalakan Ternak domba Ternak domba ini Harus ada curah hujan yang tinggi Sehingga banyak rumputan Seperti di Kerom Sumur dia Mereka ditempatkan di situ Dan anda tahu Bahwa ternak domba Bagi orang Mesir Adalah kekejian Maka tepat sekali Mereka dilokalisir Di Tanah Gosen Mereka menjadi kaya raya Pendek cerita Yaakob mati Ketika Yaakob mati Mereka kumpul Rapat keluarga Rapat bukan membagi warisan Untuk apa Mereka bersepakat Kita sampaikan kepada Yusuf Bahwa kita semua menjadi pembantunya Baik istri maupun anak-anak kita Dan harta kita semua Dibawa kekuasaannya Karena pastilah dia akan membunuh kita Karena kita telah menjual dia Dan membohongi ayah kita Tapi anda tahu Ketika Cerita ini sampai di telinga Yusuf Apa yang dilakukan oleh Yusuf Dalam kejadian 50 Ayat 19 Sampai dengan 20 Janganlah takut Sebab aku inikah Pengganti Allah Memang kamu telah Mereka-rekakan yang jahat terhadap aku Merencanakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah mereka-rekakannya Untuk kebaikan Dengan maksud Untuk melakukan Seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup Satu bangsa Yang besar Kamu merencanakan yang jahat Kepadaku Kata dia kepada Abang-abangnya Tetapi ingat Tuhan telah mengubahkan itu Menjadi kebaikan Kalau tidak Aku tidak ada disini Kalau tidak Kita semua sudah mati Orang-orang Israel ini sudah mati Oleh karena itu Jangan kamu takut Aku akan menanggung makananmu Bahkan Makan anak-anakmu juga Ada alasan untuk dia Untuk balas dendam Ada kesempatan bagi dia Untuk membunuh Abang-abangnya itu Yang tinggal anak-anaknya Tapi dia tidak lakukan itu Dia berkata Tuhan telah mengubahkan itu Menjadi Kebaikan Saya mau berkata kepada anda Seberapa jolim orang lain kepadamu Seberapa jahat orang lain kepadamu Engkau merasa dimarginalkan Engkau merasa ditinggalkan Engkau merasa tidak dihargai Ingat Tuhan akan mengubahkan itu menjadi Kebaikan Amin Jangan takut Kalau tidak Kita tidak ada disini Kalau tidak Saya juga tidak akan ada Di tempat ini Bapak Ibu Sudah yang dikasih oleh Tuhan 13 tahun Yusuf Ada di Mesir sebagai budak Diperjual belikan Dipitnah istri potipar Dan dilupakan Juru minuman raja Penuh penderitaan Kondisi itu membentuk Yusuf Menjadi pribadi yang rendah hati Dan selalu mengendalkan Tuhan Dan apapun yang diperbuatnya berhasil Yusuf mengakui kemampuannya Untuk membaca Peristiwa di masa yang akan datang Itu berasal dari Tuhan Bukan dari dalam dirinya Tidak ada kesombongan sedikitpun Di dalam diri Yusuf Luar biasa Orang yang demikianlah Yang dipromosikan menjadi Pemimpin Jika sebelumnya Dia ditahan di dalam penjara Kini Yusuf Menjadi tampil Menjadi seorang perdana menteri Yusuf memiliki cincin piraun Sebagai tanda kuasa Jika pada masa muda Dia diseret pakai kereta kuda Pada masa usia 30 tahun Dia menjadi seorang pahlawan Terhormat Setiap dia lewat Rakyat akan bersorak-sorak Mengangkat panji-panji Dan memberikan penghormatan Kepadanya Sudah dikasih Tuhan Saya waktu Masuk golongan satu Di pengadilan Tata usaha negara Tahun 93 Waktu itu saya merasa Kehidupan saya ini sangat berat Mengapa? Golongan satu Gaji 52.800 rupiah Mana cukup? Sonde cukup Kata orang Medan Dan ketika saya masuk Pegawang Negeri Lima orang Adik saya tinggal bersama-sama Di kota Medan Dan kami mengontrak sebuah rumah Anda tahu Ketika saya gajian Ada beras catu dari kantor Tidak sampai 10 hari Itu semua sudah habis Adik saya lima orang Tinggal bersama dengan saya Kami ada tujuh orang Orang tua saya Petani miskin Ibu saya hanya penjual tape Bagaimana bisa menghidupi Manusia sebanyak itu Dan ayah saya juga terkadang Pada bulan Desember itu Suka main judi Mabuk-mabukan Kalau kalah main judi Dia melarikan diri Dan itu berulang Sampai saya kelas 3 SMA Sakit rasanya Ada sebenarnya kepahitan Di dalam diri kami Sering ditinggal ayah Hanya ibu yang merawat kami Di rumah Membesarkan kami Bagaimana kemampuan ibu Rumah tangga yang hanya Kelas 3 SD Untuk merawat kami Tujuh bersaudara Berat sekali Bapak Ibu Tapi Pak Ibu Kepahitan itu Tidak pernah tumbuh Dalam diri saya Saya keluar dari situ Terus saya masuk Masuk Golongan 1 Saya menghadap Kepada Pak Intra Sekretaris Pak Saya pengen kuliah Mengapa saya pengen kuliah Saya pernah mendengarkan Firman Tuhan di kantor Bahwa kamu akan naik Tidak akan turun Bahwa kamu akan menjadi Kepala tidak menjadi ekor Kalau kau sungguh-sungguh Mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya Dalam kehidupan Saya berpikir Bagaimana saya mungkin Bisa menjadi kepala Kalau saya tidak kuliah Maka saya harus kuliah Menghadap ke Panitra Panitra apa yang menjawab Panitra Sekretaris Waktu itu Tidak bisa Ingat Anda golongan 1 Yang kedua Anda jaga malam Dan clean service Saya tidak mengizinkan Anda kuliah Dan yang ketiga Katanya Tidak ada kepastian Bahwa kamu bisa penyesuaian Ke golongan 2 Apalagi ke golongan 3 Karena katanya Ijazah saya sudah mati Karena waktu saya melamar Dari golongan 1 Saya sudah tamat SMA Saya katakan Pak Saya akan tetap kuliah Ya silahkan Tapi saya tidak akan berikan izin Maka saya tidak diberikan izin kuliah Sampai saya Tingkat 4 Berat Menjalani kuliah Tidak ada izin kuliah Berat Dan teman-teman di kantor Membuli saya Percuma kau kuliah Belum tentu kau bisa penyesuaian Ke golongan 2 Apalagi golongan 3 Tapi puji Tuhan Pada tahun 1998 Saya tamat Izin kuliahnya ada Bagaimana prosesnya Waktu itu PTWP Di Banjarmasin Ketua penangkat Panitar sekretaris Berangkat Kasuk personalnya juga Berangkat Saya menghadap Pelaksana ketua Pak Amin Yaakob Orang Jawa Waktu itu Saya senang melihat Bapak gagah sidang Kemudian dia berkata Apa mau Kalau kau mau jadi Hakim kayak saya Kau kuliah Oh iya Pak Saya sudah kuliah Terus apa lagi Lupa Pak Izin kuliah saya Belum ada Pak Sudah buat saja Saya sudah siapkan Permohonan izin kuliah Kan harus ada pengantar Dari dia KK Kanwil Saya tunjukkan Oh ini sudah bagus Tandatangan dia Sudah Saya ambil nomor surat Saya antar KK Kanwil Kasih keajudannya langsung Ajudan KK Kanwil Bapak ibu besoknya Izin kuliah saya muncul Terbit Tapi saya tidak beritahu Kepada Pak Hakim ini Bahwa Panitra Sekretaris Saya melarang Kalau tidak Dia tidak akan berani Menentangkan itu Panitra pulang Saya dimaki-maki Bapak ibu Karena izin kuliah Sudah muncul Dia berkata Ini akan dikembalikan Silahkan Bapak Kembalikan Saya bilang Karena di kantor Saya yang paling rajin Jangan malam Paling tertib Pekerjaan saya Paling ekselen Mengapa dia menghalangi saya Tidak ada alasan Untuk menghalangi saya Kembalikan Bapak Kalau itu yang terbaik Menurut Bapak Karena aslinya Saya sudah kantongi Untuk apa itu tindasannya Selainnya Tidak ada guna Tapi dia tidak berani Mana berani Sedang kabupaten Mengembalikan Tendatakan gubernur Kira-kira seperti itu Perbandingannya Tidak akan berani Puji Tuhan 98 saya tamat Ada penerimaan Calon Hakim Dari Bandar Aceh Saya ikut Kami berdoa Kami berdoa dengan seorang Anak Tuhan Jawara Seringor Berman hasilnya Saya katakan Puji Tuhan Pak Lulus Apakah sudah pengumuman Belum Pak Bagaimana Anda tahu Bisa lulus Kau ke dukun Ya saya yakin lulus Pak Kemudian dia berkata Dari mana uangmu Saya katakan Dari surga Kalau orang siapkan 100 Saya siapkan 200 Kalau orang siapkan 200 Saya siapkan 400 Dari mana Dari surga Yang bodoh Sebenarnya siapa Saya bilang Bapak sudah tahu Saya ujian ke Jakarta Jual Babi 3 ekor Anaknya Bagaimana saya bisa Menyogok orang Untuk saya bisa lulus Dari calon Hakim Tapi saya yakin Pak Saya lulus Ah sanalah kau sombong kali Kau ketanya Bukan sombong Pak Tapi saya yakin Seperti itu Puji Tuhan Pak Ibu Satu bulan berikutnya Pengumuman lulus Dan pada saat ujian saya Ke Jakarta Di situ saya mengurus Penyelesaian saya Dari golongan 2 Ke Golongan 3 Ke BAK Dulus Akhirnya saya menjadi Cakim Tahun 2000 Tahun 2022 Eh tahun 2002 Saya diangkat Menjadi Hakim Sampai 2007 2008 Ditarut Pertama di Sinimpuan 2008 Ditarutung Waktu saya Ditarutung 2008 Saya ketemu dengan Bang Jaka Diklat kami Hakim Jaksa Terpadu Di Ragunan Selama satu bulan Saya kenal Beliau pada waktu itu Rupanya ketemu lagi Di sini Dan prosesnya sampai dengan Hari ini Saya tidak akan Ceritakan panjang lebar lagi Saudara Kalau dalam diri saya Tidak ada rasa nyaman Mungkin saya sudah Tarik diri Sudah undur diri Saya dibersulit kok Saya tidak dihargai Tidak dihargai Namanya golongan satu Tidak dianggap Cewek Mohon maaf Yang golongan 2 Golongan 3 Kita dekat Dia menjauh Ini kan golongan satu Kita dekat-dekat dengan dia Kamus kita katanya Tidak cocok Berhal dalam hati saya Saya lebih pintar dari kamu Hanya saya masuk Dari golongan satu Saya sudah tamat SMA Yang golongan 2 Apalagi golongan 3 Dia menjauh Bapak Ibu Manusia masih melihat muka Tapi saya yakin Saya ini menjadi pemimpin Mulikan menjadi Ekor Promosi Dari promosi Sampai dengan Sekarang Anda tahu Itu saya raih dengan Penuh kesulitan Dengan air mata Tidak gampang Sulit Benar Bahkan dengan Pribadi saya Dengan keluarga saya Sangat sulit Sangat berat Tapi saya belajar Seperti Yusuf Belajar Ketika dia mulai Nyaman Tuhan menggeser dia Sehingga pada akhirnya Tuhan promosikan dia Menyebabkan Rasa tidak aman Dalam diri kita Rendah diri Bukan rendah hati Rendah diri Tidak percaya diri Terlalu mengagam diri kecil Kemudian apa Iri hati Kalau ada iri hati Dalam dirimu Engkau tidak akan maksimal Ada kecemburuan Orang lain sukses Orang lain promosi Kamu cemburu Apalagi Banyak Kepahitan Ini yang paling susah Kepahitan ini Kalau ada kepahitan Dalam dirimu Akan mengalir kepada Orang lain Dan kepahitan-kepahitan itu Seperti Bom atom Akan meluas Khawatir Ketakutan Takut Mengapa banyak orang Bulu diri Takut menghadapi Masa depan Sungguh pendek Amarah Sedikit tersinggung Gampang tersinggung Berpikir negatif Kita omong Dia selalu berpikir negatif Kita nasihati Dia berpikir negatif Dia pikir Kita merendahkan dia Dia pikir Bahwa kita ini juga Mengalami hal yang sama dahulu Akibatnya Jakobus 3.16 Berkata Dimana Sebab dimana Ada iri hati Dan Mementingkan diri sendiri Disitu ada kekecauan Dan segala macam Perbuatan jahat Dampak dari ketidak Amanan itu tadi Akan muncul Kekacauan Akan muncul Perbuatan jahat Akan muncul Ketidak maksimalan Oleh karena itu Kita harus Membangun rasa aman Di dalam diri kita Dengan cara apa Roma 8 Ayat 28 Bahwa Allah Turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk menetangkan Kebaikan Bagi orang Yang mengasihi dia Yaitu mereka yang Terpanggil sesuai Dengan rencana Allah Percaya bahwa Tuhan bekerja Di balik segala sesuatu Apapun yang terjadi Baik dalam kesulitan Suka duka Allah turut bekerja Kalau Allah turut Bekerja berarti Di balik peristiwa itu Adalah janji Dan rencana Tuhan Yang istimewa dalam Kehidupanmu Dan itu akan diganapi Hanya pada saat itu Kamu belum melihat Kamu harus melihat Dengan kacamata iman Jangan melihat Dengan kacamata jasmani Karena pandanganmu Akan terbatas Dibangun di atas Kendak Allah yang berdaulat Kemudian yang kedua Kasih Allah yang tidak berseret Roma 5 ayat 8 Berbicara Allah Menunjukkan kasihnya kepada kita Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Kristus mati untuk kita Bukan karena kita kudus Bukan karena kita baik Bukan karena kita hebat Dia mati untuk kita Karena kita berdosa Dia mati untuk kita Karena seharusnya kita yang mati Kita yang dibunuh Kita yang diminasakan Kita yang disalibkan Tapi dia ambil alih itu Dia berkata Bapak sudah selesai Ampunilah mereka Sebab mereka tidak mengerti Apa yang mereka Berbuat Apakah anda Sanggup melakukan hal itu Ketika saudaramu Jolim kepadamu Ketika sahabatmu Jolim kepadamu Kepada istrimu Suamimu Jolim kepadamu Atau anak-anakmu Atau orang tuamu Jolim kepadamu Sanggupkah engkau Melepaskan berkat kepada mereka Kalau kau mau ada aman dalam dirimu Yakini Kasih alat tidak berdaurat Dan kemudian Rasa aman harus dibangun di atas Hati yang bersih Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadan Karena dari situlah terpancar kehidupan Hati yang bersih akan memancarkan kehidupan Kehidupan bagi orang lain Hatimu harus bersih Kau bekerja di kantor ini Hatimu harus bersih Jangan kau curiga dengan pimpinanmu Jangan kau curiga dengan sesamamu Hatimu harus bersih Seperti air mengalir Kalau kau cekcok dengan istrimu Atau suamimu Bertanyalah Kepada dirimu Apakah saya cocok Untuk dia Bukan sebaliknya Apakah dia cocok Untuk saya Kalau kau berkata seperti itu Apakah ketua ini cocok Atau tidak DPN Jayapura Maka engkau akan mengukur saya Dengan parametermu Dengan cara berpikirmu Atau ketika saya berkata Apakah Pak Zaka ini cocok Bekerja di PN Jayapura Menjadi anak buah saya Maka saya akan mengukur dia Dengan parameter saya Maka akan terjadi konflik Saudara Yang paling utama adalah Kita bisa menerima dan Memahami Amen Yesus tidak akan datang ke dunia ini Karena sebenarnya kita tidak cocok dengan dia Tapi dia berkata Walaupun mereka tidak cocok dengan saya Aku akan datang Untuk melayani dan Mengasihi mereka Yang terakhir Rasa aman harus dibangun Di atas kuasa roh kudus Galatia 5 22-23 Kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran Kemurahan, kebaikan, kesetiaan Dan kelemah lembutan Tidak ada kasar-kasar di sana Anak Tuhan harus Lemah lembutan Amin Beda degas dengan Kasar Beda Saya selalu degas Terkait dengan kinerja Tapi bukan berarti saya mengasari Anda Tidak Karena Pekerjaanmu saya sudah lakukan Golongan 1 sudah Golongan 2 sudah Golongan 3 sudah Golongan 4 sekarang sudah Semua pekerjaan Anda Saya sudah lakukan Dan selalu melakukan yang terbaik Karena itu Sekali lagi Mengatasi rasa aman Kenalilah Perasaan Tidak aman di dalam dirimu Apa yang membuat Anda tidak aman Akui Dan Jangan menyangkal Teliti dan periksalah Akar-akarnya Saudara Menjadi lelaki Soal Kelahiran Tapi menjadi pria sejati Adalah soal Pilihan Pilihan Anda di tangan Anda Menjadi lelaki biasa Atau menjadi pria sejati Menjadi wanita Menjadi perempuan Adalah soal kelahiran Lahir Wek-wek-wek Sebutet Tapi menjadi wanita Bijaksana itu soal pilihan Apakah engkau bijaksana Atau tidak Buktikan dengan pekerjaanmu Buktikan dengan rumah Panggamu Itu pilihan Pilihan ada di tangan Anda Apakah hidupmu menjadi batu sandungan Membuat orang terjatuh Tidak sampai Kepada kemuliaan Tuhan Atau justru sebaliknya Hidupmu menjadi batu pijakan Batu pijakan Sekali lagi Tadi di apel pagi Saya katakan Pengormanan Kalau hidup membatu pijakan Engkau akan dipijak oleh banyak orang Tetapi dia akan sampai Kepada kemuliaan Tuhan Karena dia akan berkata Sekalipun dia itu seorang pejabat Aku sudah menjelomi dia Saya akan percaya bahwa PN Jayapura adalah Orang-orang yang terbaik Yang Tuhan ciptakan Kita semua memiliki rasa aman Dalam diri kita Karena Tuhan sebelumnya Telah memberikan contoh Dan telanan dalam Kehidupan kita Tidak cengeng Tidak gampang Merdandi Kata orang-orang Merdandi itu ngambek Tapi orang-orang yang Brilian di dalam Tuhan Demikian kerman Tuhan